Dan kita langsung menuju ke berita yang pertama kali ini terkait dengan media sosial yang kembali menghadirkan sejumlah peristiwa yang mengundang perhatian publik. Dimana kalau kita ketahui memang salah satunya adalah aksi seorang pengemudi bus tujuan Palu Makassar yang mengajak puluhan penumpangnya makan bersama saat idul fitri. Ada juga Alfian, ini aksi seorang pria di Banjarnegara Jawa Tengah yang menemukan sejumlah uang berhamburan di jalan. Dan mengunggah videonya demi bisa memberikan uang itu ke sang pemilik. Sebuah potongan video pendek yang diunggah ke platform TikTok menjadi sortan publik. Dalam video terlihat puluhan warga sedang menyantap aneka makanan yang merupakan hidangan hari raya idul fitri. Dalam video terdapat tulisan ucapan terima kasih yang ditujukan pengunggahnya kepada sopir bus tujuan Palu Makassar yang telah menjamu para pemudik pada hari pertama lebaran. Sang sopir yang diketahui bernama Satir diam-diam membawa para pemudik ke rumah mertuanya lantaran saat itu seluruh warung yang dilalui sedang tutup. Dikonfirmasi istri Satir pada kemisi yang sebanyak 30 penumpang diajak oleh suaminya untuk makan bersama di rumah. Sebelumnya pada malam hari Satir sempat menelpon jika dirinya memang akan mampir ke rumah bersama para penumpang. Icah dan keluarganya pun tidak pernah menduga jika hal yang dilakukan Satir akan viral dan mendapatkan respon positif dari masyarakat. Tidak sedikit warga yang langsung mengirimkan sejumlah uang sebagai bentuk ucapan terima kasih terhadap Satir. Sebuah video seorang pria yang menemukan sejumlah uang pecahan dari puluhan hingga ratusan ribu rupiah juga menjadi viral di media sosial. Kelap ucahan yang beredar luas ini memperlihatkan uang berhamburan di jalanan. Disebutkan jika lokasinya berada di salah satu jalan di Bancar Negara Jawa Tengah. Menganggap uang itu bukan miliknya, pria itu pun mengunggah temuannya ke media sosial untuk diberikan kepada pemiliknya. Pria ini juga mengunggapkan tos pengendara motor yang membawa uang itu terbuka sehingga membuat uang di dalamnya berhamburan. Aksi orang baik ini pun banjir pujian dari warganet. Tim Liputan CNN Indonesia